Sungguh berat rasanya menerima kenyataan. Tubuh yang seharusnya menjadi penopang dalam menjalin apa? Sebenarnya aku tidak terlahir cacat. Hingga suatu saat usiaku genap 20 tahun. Rasa tanggung jawab untuk menghidupi keluarga mendorongku mencari rejeki ke Yogyakarta. Di sanalah aku bekerja sebagai muruh kasar di sebuah kerajinan logam. Hingga sebuah kecelakaan menimpaku. Pas anaknya yang punya rumah itu nangis. Nangis itu aneh ya, yang diminta itu pohon, eh, nanobuah melinco. Kalau orang sepeda itu bilangnya panggil gitu. Nah, terus setelah itu sebenarnya saya tuh mau manjat itu udah ragu-ragu. Manjat atau enggak, manjat atau enggak. Akhirnya saya terbaca manjat. Kasian anak itu nangis terus. Sampai di atas. Sekitar sembilan latarang. Itu tangga yang saya duduk itu, tangga besar itu patah. Patah saya sempat masih pegangan tangga lagi, patah lagi. Saya jatuh di genteng. Genteng terus jatuh ke tempat batu-batu yang untuk bikin fondasi rumah itu. Sadar-sadar pagi. Pagi itu saya udah dikit dari atas ini sampai ke bawah. Terus tulang saya tuh yang kanan kiri sini, keluar rumah. Tulang musuh satu, tulang belakang, dia ngacu. Perawatan selama di rumah sakit tak membuat keadaanku membaik. Di sana saya enggak sembuh-sembuh, malah tambah parah. Karena gipsa itu kemasukan ini, kutu kasur itu ya. Kutu kasur. Jadi banyak sekali kutu kasur di dalam sini. Lantas setelah dibuka, kutunya banyak sekali. Digip lagi. Digip lagi juga kayak gitu lagi. Sungguh berat rasanya menerima kenyataan. Tubuh yang seharusnya menjadi penopang dalam mencari nafkah. Kini lumpuh tak berdaya. Tapi, kini hidupku terasa sangat sempurna. Aku dikaruniai seorang istri yang amat mengerti keadaanku. Namanya Sri Wianingsih. Sudah lebih dari 22 tahun kami mengarungi hidup bersama. Aku bertemu dengannya di pusat rehabilitasi. Kecelakaan kereta api membuat ia kehilangan tangan dirinya. Nah itu waktu pulang sekolah, dia masih SMP. Pulang sekolah itu kan dia naik sepeda. Jalannya itu berdekatan dengan ral kereta ini. Roli tebu yang untuk mengangkut tebu itu ya. Dia dulu ceritanya itu rambutnya panjang. Pas dari sepeda, pulang dari sekolah, terus ada kereta lewat. Kereta itu membawa tebu-tebu. Lantas ada angin besar gitu, rambutnya panjang. Kena angin kan terus apa itu, membelai-belai itu kan terus kesangkut tebu itu. Kesangkut tebu, dia jatuh, lantas tangannya kebilas. Namun demikian, keterbatasan yang ia miliki tak membuatnya merasa kekurangan suatu apapun. Dari mulai jadi istri saya sampai sekarang ini, dia masalah melayani saya ya. Masalah nyuci, amba itu segala. Keladeni makan, sampai saya itu amba itu punya penyakit. Sampai sekarang gak sempur-sempur juga dia yang nyebatin gitu. Pagi, sore, pagi, sore. Seri adalah istri keduaku. Istri pertamaku adalah seorang wanita yang terlahir sempurna. Pernikahanku dengannya hanya bertahan selama tiga tahun. Udah lah, cerawet banget sih jadi suami. Jadi uang untuk modal usaha itu selalu habis, terus udah saya bilang ini yang untuk usaha canggih udah-udah. Jadi yang untuk makan sendiri, untuk usaha sendiri, untuk modal. Kalau modal ini nanti diambil, kehabisan modal kita gak bisa cari makan lagi. Cerawet banget sih jadi suami. Tapi dia gak akan anak-anak sosok kuliah-kuliah sosok pergi. Malam-malam gak pulang sampai sehari-dua hari gitu. Saya sampai malu sama tetangga-tetangga. Nah udah deh, aku capek tau enggak loh. Terima kasih. 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 Terima kasih.